Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sam Sina dengan 1807-0307 dari Fakulta Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniria Banda Aceh baik disini saya akan mencoba menjelaskan hasil rangkuman dari sebuah webinar dengan mata kuliah Oceanography dengan dosen pengampu yakni Bapak Ilham Zulfami MSI judul webinar tersebut yakni mengenal lebih dekat keragaman jenis rumput laut di Indonesia perkembangan pendataan jumlah dan jenis rumput laut di Indonesia mengapa kita perlu mengenal mikroalga apa pentingnya yang pertama produktivitas primer dan sumber makan bagi biota laut lainnya kedua habitat perlindungan bagi biota laut tiga perananannya dalam imigrasi perubahan iklim dan habitat pemijahan fungsi ekonomi makroalga yakni ada polisakarida bioaktif seperti ulfan, manitol, laminarin lebih banyak di bidang farmasi selanjutnya ada karbon biomasa yakni dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bioenergi sebagai biogas dan biopull bisa juga sebagai biopangan sebab banyak nutrisi di rumput laut kemudian ada fico loyoid aginat dan kerajinan untuk beberapa industri dalam makanan kosmetik tekstil dan farmasi kemudian sebagai sumber pangan makanan fungsional asam amino protein serat makanan data diversitas kekayaan makroalga di perairan Indonesia data terbaru pada Juni 2021 Indonesia memiliki kekayaan makroalga 89 suku 268 marga dan 911 jenis sebelumnya 903 spesies yang pertama itu 200 spesies green alga berjenis chloropita kemudian 146 spesies brown alga ochropita dan 564 spesies red atau kodopita makroalga dengan spesies paling tinggi di Indonesia itu yang pertama ada 66 spesies yakni sargosum yang kedua yang kedua ada chowlerpah berjumlah 32 spesies halimedah 26 spesies lawrensia 90 spesies eucyoma 16 spesies dan graciledia 28 spesies sebaran sebaran mikroalga di periliran Indonesia data sebelum 2021 dan data saat ini Juni 2021 informasi jumlah jenis berdasarkan lokasi yakni di Sulawesi Papua Nusa Tenggara Maluku lebih banyak memiliki mikroalga demikian yang bisa dapat saya sampaikan jika banyak kurangnya saya mohon maaf hanya itu yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!